Hai semua, mari membuat karya painting with clay menggunakan craft kit dari Wimri. Dalam paket ini sudah tersedia alat dan bahan yang dibutuhkan untuk bahan clay-nya bersifat air dry clay atau yang dapat kering di udara. Dan clay-nya sudah bisa menempel sendiri loh. Namun bila dibutuhkan, kamu bisa menambahkan lem atau kasih sedikit air supaya dia menjadi lengket lagi. Untuk helai rambutnya, buat gulungan lalu tempelkan di rambutnya. Untuk sisa kelebihan potongannya, tinggal dicabut aja. Tambahkan bintang laut untuk di atas rambutnya. Gunakan tusuk gigi untuk memberikan tekstur seperti ini. Untuk pakaiannya, gunakan clay yang berwarna kuning. Saat menempelkan clay, pakai clay-nya tipis-tipis saja supaya menjadi lebih mudah kering. Jadi cukup ditekan-tekan dan dilebarkan. Untuk bagian pinggang, buat bentuk tetes air. Lalu dipipihkan seperti ini. Selanjutnya, kita buat buntutnya. Lalu gunakan ujung tusuk gigi untuk membuat kuratan. Posisi tusuk gigi sedikit tidur. Dan garisnya jangan terlalu dalam. Bila terasa lengket, kalian bisa tambahkan baby oil atau body lotion ke tusuk giginya. Selanjutnya, untuk membuat motif sisik ikan, gunakan alat yang sudah disediakan dan bentuk motifnya selang-seling. Gunakan warna pink pastel untuk menghias dasar laut. Di sini kita membuat bintang laut. Gunakan tusuk gigi untuk membantu pada bagian sudutnya. Tusuk-tusuk untuk membuat tekstur. Bentuk klay menjadi gulungan, lalu tempelkan pada koralnya. Selanjutnya, berikan motif titik-titik dengan tusuk gigi. Gunakan mica powder yang sudah disediakan. Aplikasikan sedikit demi sedikit menggunakan cotton bud. Oleskan pada bagian buntut dan bintang laut yang ada di rambut. Nermet kamu sudah jadi. Cantik dan mengkilat. Selanjutnya, kita membuat tema fairy. Buat ujung lebih runcing pada bagian poninya sebelum ditempelkan. Tekuk sedikit untuk membentuk poninya melengkung. Setelah itu, rapikan dengan tangan pada bagian atasnya. Bentuk garis rambut menggunakan tusuk gigi. Posisi tusuk gigi sedikit tidur dan gariskan tipis-tipis. Selanjutnya, gunakan warna pink untuk membuatnya terlihat. Baju dan sepatunya. Pakai warna putih dan pink untuk membuat bunganya. Untuk yang berwarna pink, bentuk menjadi bola. Lalu taruh pada bagian tengahnya. Setelah itu, dipipihkan untuk finishingnya. Gunakan mica powder untuk efek mengkilat seperti fairy dust. Next, kita membuat pirate. Gunakan warna coklat untuk melapisi bajunya. Kamu bisa menggunakan tusuk gigi untuk membantu kamu pada area celah-celah yang sempit. Kalau clay-nya terlalu banyak, diambil aja lalu pindahkan ke part lain. Gunakan tangan untuk menghaluskan. Aplikasikan ke seluruh bagian bajunya, termasuk pada bagian kerah. Pakai clay warna hitam untuk celananya. Untuk penutup matanya, gunakan clay berwarna hitam. Lalu, buat gulungan clay untuk membuat talinya. Selanjutnya, pakai warna biru untuk membuat kemejanya. Tambahkan kanjing. Lalu, buat gulungan clay hitam untuk ditambahkan pada bagian lengan bajunya dan pada bagian kerah jasnya. Pakai juga clay warna hitam untuk pedangnya. Selanjutnya, gunakan clay yang warna putih. Lalu, campur dengan sedikit warna hitam untuk membuatnya menjadi warna abu-abu. Lalu, kita membuat gulungan seperti ini. Setelah itu, tinggal ditempelkan ke bagian ujung pada pedangnya. Untuk sepatunya, juga gunakan clay yang berwarna coklat. Jadi, The Pirates keren kamu. Selanjutnya, kita membuat hewan alpaka. Di sini, kita akan belajar teknik untuk membuat bulu. Setelah diaplikasikan clay-nya secara tipis-tipis. Gunakan tusuk gigi untuk membuat motif. Clay-nya ditarik dan diputar-putar. Dan juga disebar-sebarkan ke beberapa area. Supaya efek bulunya terlihat lebih timbul. Gunakan cara ini untuk seluruh bagian bulunya. Kalau clay-nya dirasa terlalu tipis sehingga sulit untuk dibentuk, tambahkan clay lagi lalu putar-putar seperti ini. Untuk buntutnya, kita menggunakan warna flash. Selanjutnya, gunakan warna hijau untuk membentuk kaktus. Untuk kaktus yang tinggi, tarik clay-nya ke atas, supaya ada efek garis-garis. Kalau dirasa clay-nya terlalu kering sehingga sulit ditarik, basahkan sedikit jari kamu dengan air, lalu oleskan sedikit ke clay-nya. Buat gulungan clay seperti ini untuk membentuk batasan antar kaktus. Selanjutnya, kita membuat dino. Gunakan cara yang sama untuk membentuk bagian badannya. Di sini kita timpa warnanya menggunakan warna pastel green. Aplikasikan ke seluruh bagian yang berwarna hijau. Lalu haluskan dengan tangan sampai merata. Untuk bagian wajah yang areanya cukup detail karena ada mata dan mulut, kamu bisa menggunakan tusuk gigi sebagai aplikatornya, supaya bagian mata dan mulutnya tidak terlalu tertutup. Haluskan muka yang geradakan dengan tangan. Lalu gunakan clay berwarna hijau untuk mata, hidung, dan mulutnya. Kamu juga bisa menggunakan tusuk gigi untuk membantu kamu menempelkannya. Tempelkan pada semua yang berwarna hijau tua. Bentuk bola kecil warna kuning, lalu pipihkan pada bagian badan dino dan pada bagian depannya. Yang terakhir kita akan membuat tema Wonderland. Oleskan warna yellow pastel pada bagian rambutnya, balurkan ke semua bagian rambut sampai rata dan halus. Kamu juga bisa menggunakan teknik sedikit tekan dan tarik pada rambut untuk membentuk garis-garis rambut. Jadi seperti ini. Untuk bagian rambut yang keluar, gunakan clay yang tipis dan runcing ujungnya, lalu bentuk ulir seperti ini. Selanjutnya, gulung clay untuk membentuk garis-garis rambutnya. Terima kasih telah menonton! Gunakan warna light blue untuk bajunya. Bersangas halaman. Bersangas halaman. Buatku! Selanjutnya, gunakan warna putih pada apron dan kerahnya Bentuk pita menggunakan klei warna hitam dan tambahkan dua garis klei pada setiap sisi kita Tambahkan klei hitam pada bagian sepatunya Jadi deh karya kamu Untuk kamu yang suka kreativitas, dapatkan semua craft kit ini hanya di Wimpy Craft Store